Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Cuplikan kegiatan-kegiatan Ayo Tinting yang telah dilewati kemarin Dan disini adalah cuplikan kebahagiaan Ayo Tinting bersama sahabat-sahabatnya Disini juga Ayo Tinting lagi bersama Ola Pengusaha perhiasan imitasi yang sukses mendulang rupiah Dan disini Ayo Tinting sedang mencoba mobil baru dan kece Sukses terus untuk Ibu Ola dan usaha imitasinya Semoga semakin jaya dan semakin meluas Dan disini kita melihatnya Ayo Tinting hari ini terlihat sangat fresh, cantik Dengan balutan busana dan rambutnya yang lagi dikunci Ayo Tinting hari ini mendapatkan hadiah baru berupa kalung Berinisial A Dirancang khusus oleh event gunawan khusus untuk Ayo Tinting Bagi sahabat semua juga yang mau dan ingin Semakan kaya Ayo Tinting boleh pesan cuks langsung ke event gunawan collection Dan disini juga Ayo Tinting bersama sahabat yang sudah lama tak bertemu Miss you banget Rial Suneta Dirancang dari akun Instagram Dias Ayo Tinting Hongkong Hashtag Antepe Official Antepe Hut Antepe ke-28 Disini Ayo Tinting bersama Rial Suneta berada di Antepe Guna melihat terkembangan kelanjutan dari acara ulang tahun Antepe ke-28 Tanggal 20 Maret 2021 di Antepe Live Untuk semua masyarakat Indonesia Dan dilansir langsung dari akun Instagram Rial Suneta Kangen banget sama nih cewek Ayo Tinting in love flow Hashtagnya jejak waktu Antepe 28 tahun Ayo Tinting akan hadir di pesta ulang tahun Antepe ke-28 Bersama sahabat-sahabat yang lain Dan disini ada Rial Suneta Ayo Tinting thanks udah nemenin aku selalu Mbak Rial Suneta Kemudian dari seterwati Semoga Ayo ada acar lagi di Antepe Ditunggu banget seperti Facebooker dengan konsep barunya Harapan para sahabat Ayo Tinting bisa bersama lagi di Antepe Dan bisa membawakan acara di Antepe seperti tahun-tahun sebelumnya Semoga doanya didengar oleh para senior di Antepe Dan disini dilansir dari akun Instagram Ilovers Bule Depok auranya bening Aura Ayo Tinting terlihat sangat cantik ya Kemarin di acara-acara yang spektakuler Ada tiga acara Ada tiga acara yang Ayo Tinting insi Dari Brown News TV lapor pak sampai ke OPJ Tapi auranya makin terlihat cantik Semakin malam auranya semakin cantik Ayo Tinting memang selalu terlihat fresh ya Apalagi dengan rambut barunya Disini Ayo Tinting berada di OPJ bersama sahabat-sahabat yang lainnya Dilansir dari akun Instagram Seterwati mati satu tumbuh seribu Makin cantik aja nih Karena disini Ayo Tinting sedang ditanya oleh Denny Cagur Apakah sudah move on dari sang mantan? Ayo Tinting menjawab sudah move on tentunya Karena mati satu tumbuh seribu Sehat selalu untuk Ayo Tinting Semoga semua cita-citanya terkabulkan Dan harapan dari semua fans Ayo Tinting bisa mendapatkan jodoh yang baik Yang terbaik Yang pastinya bisa menyayangi Ayo Tinting Dan Bilki Sumairah Raja Dan disini ada potok bersamaan Ayo Tinting Bersama Denny Cagur Dan Anwar Semoga bersahabat yang kalian selalu terjaga Dan bisa kejananya Sehat selalu untuk Ayo Tinting Dan semua kru Brownish TV Lapor Pak dan OPJ Oke sahabat semua Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol loceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate mengenai Ayo Tinting Semakin cantik Ayo Tinting Dan semakin sukses dan semakin semangat Menyambut hari-hari ke depan Yang penuh rentangan Oke sahabat semua Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi